Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku membasak nasi goreng smix antara percampuran antara Indonesia dan Hongkong ya teman-teman ini aku nanti pakai kecapnya kecap bango pokoknya mantep banget nah teman-teman pertama-tama aku siapkan nasi ada kecap bango ada bawang bawang merah bawang putih cabai itu kecap bangonya ada yang pedas dan ada yang biasa nah sekarang kita siapkan minyak ya sekarang kita siapkan minyaknya nah ditunggu agak panas enggak panas agak panas sih ditunggu panas teman-teman nah setelah itu kita masukin bumbu-bumbunya yang dirajang simple bumbu dasar bawang merah bawang putih cabai karena aku pemalas ya jadi udahlah aku rajang aja enggak ada yang digulek teman-teman nah kita oseng-oseng sampai harum teman-teman sampai kecoklatan menurut selera ya nah setelah itu kita masukin telur ya dikira-kira udah warnanya kecoklatan ya kita masukin telur aku pakai dua teman-teman lalu kita oseng-oseng-oseng-oseng kita oseng lagi ya nah setelah itu aku tambahin air teman-teman karena berhubung ini wajahnya agak lengket jadi aku tambahin air jadi kalau untuk teman-teman yang nasinya sekiranya itu perol banget atau keras ya memang ini aku masaknya aku sedikitin airnya jadi kita bisa tambahin air sedikit waktu kita menggoreng ya teman-teman nah setelah itu kita campur kita oseng-oseng kita campur ya teman-teman pokoknya simpel banget ya lalu aku kecilin dulu apinya takutnya gosong terus gitu kita olah-olah lagi sampai merata teman-teman ya sampai seperti ini dikira-kira aja lewat kiling setelah itu kita masukin kecap bangok ini aku pakai yang pedas teman-teman yang kecap bangok pedas terus aku kasih merica bumbu dasar lah merica terus nanti ada galam ada gula terus aku kasih penyebedapnya itu kaldu ayam teman-teman itu bumbu dasarnya kita ya terus kita oseng-oseng lagi selamat menikmati nah setelah itu bumbu dasarnya asap tadi seperti aku bilang aku pakai kaldu ayam terus sedikit garam oh garamnya belum nanti dulu ya selamat menikmati ya selamat menikmati nah ini aku tambahin sedikit blueband temen-temen jadi biar harum ya nah itu bubannya udah meleleh kita campur aja ke nasi jadi harum sebenernya sih tadi tapi karena aku lupa temen-temen lupa ke sekitar jadi aku campurin sekarang ya nggak apa-apalah tuh jadi harum temen-temen ya 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 nah udah aku cipin rasanya udah oke pokoknya mantep banget ini terakhir kita masukin seledri dengan daun bawangnya ya yang banyak nggak apa-apa temen-temen enak banget masanya kalau apa sedang seledri sama daun bawang aku suka banget tambah banyak tambah mantep kita campur lagi ya nah temen-temen ini nasi goreng aku dengan bumbu semua dirajang udah jadi mantep banget pokoknya wajib dicoba ya nah ini mari kita makan hmm 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 ini agak melengkang hmm 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 maklumat hmm 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 ini tidak asap menengkembang pokokannya betul ini adalah ini 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 itu ini 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 saya I'm gonna eat the beef